Ini adalah Madam G Apa namanya ini? Hai guys, welcome back to my channel Kali ini aku pengen review lanjutan Kalo sebelumnya kalian udah liat review aku Tentang Madam G Cosmetics Dari review lengkap, terus full swatches Lip matte-nya Abis gitu cushion-nya Kali ini aku mau review produk terbaru Juga, ini adalah lip tint Dari Madam G Cosmetics Ini adalah Madam G, apa namanya ini? Madam G Magnific Lip Tint Jadi ini adalah lip tint terbaru dari Madam G Cosmetics, cosmetics-nya Gisela Anastasia Madam G Magnific Lip Tint ini punya total 6 shades, aku beli 6-6-nya Aku belinya di website-nya langsung Kemarin lagi ada surprise Launching gitu Jadi aku langsung beli buru-buru Di website-nya dia Puji Tuhan dapet semua warna Ini harganya cuma Rp22.900 Kalo gak salah Total ada 6 shades Aku rencana bakal nge-swatch semua buat kalian Cuma aku rada bingung gimana nge-swatchnya Karena ini lip tint Jadi aku udah persiapin banyak banget Aku udah persiapin remover Kapas Pisu basah Terus kalo gak hilang juga Aku udah siapin lip scrub sama lip serum Jadi bibir aku gak bakal kenapa-napa Sama udah siapin air putih juga Supaya bibir aku gak kering Ada buah mangga juga Karena gue lapar Jadi ini tuh packagingnya kayak gini Nanti aku kayaknya bakal aku tunjukin satu persatu Ini aku lagi coba pake yang nomor 3 Ternyata hasilnya merah Aku ngerasainnya sih gak bikin bibir kering Padahal Tipe bibir aku tuh kering dan pecah-pecah Tapi ini tuh gak bikin bibir aku kering Karena aku gak berusaha bersihin bibir aku dulu Lalu kita nanti mulai swatchnya Jadi lip tint-nya tuh kayak gini Tadinya di plastikin gitu Ingredients segala macem juga ada di plastik Jadi kalo udah dibuka ya udah hilang aja gitu Yang disini polosan Cuma ada Cuma ada mereknya doang Lip tint Madame G Magnific Lip Tint Terus dia packagingnya kayak matte velvet gitu Tapi polosan Bagian bawahnya juga cuma ditempel Magnific Lip Tint Nomor 01 Dan ada nomor pom-nya Tapi super kecil Dan ini tuh stikernya kayak stiker aluminium gitu loh Kayak gak keliatan deh di kamera Applicatornya kayak applicator Lip Tint pada umumnya Oke guys Kita langsung aja masuk ke swatches Dari Madame G Magnific Lip Tint Ini yang nomor 01 Dari segi packaging Dia warnanya kayak Pink kemerahan gitu Ini bagus banget buat orang yang suka warna merah Tapi gak merah-merah banget Karena ini masih ada hint pinknya sedikit Next Ke Magnific Lip Tint nomor 2 Dari segi packaging Ini warnanya merah Gak ada pink-pinknya Pure red gitu Pas di swatch juga Memang dia 11-12 Tapi ini lebih merah Dan gak ada hint pinknya Ini menurut aku Warna kayak merah cabai gitu Cocok buat orang yang suka Warna merah Karena warnanya berani gitu Dan ini hasilnya Kalau di bibir aku Next ke Madame G Magnific Lip Tint Nomor 3 Packaging wise Dia warnanya Emang paling tua Lebih tua dibanding dua warna awal Dan setelah di swatch Memang ini adalah merah yang paling tua Makanya aku langsung suka Dan langsung cobain warna ini Untuk aku tes ketahanan Ini warnanya merah gelap gitu Aku sih sukanya yang kayak gini ya Karena menurut aku lebih cocok Untuk kulit gelap kayak aku Lanjut Ke Madame G Magnific Lip Tint Nomor 04 Packaging wise Dia warnanya kayak pink Rada-rada peach gitu Tapi hint orange nya Cuma dikit banget Ini lebih ke arah Pink Pink Dibilang soft pink Enggak Tapi dia belum nyampe Fuchsia juga Karena menurut aku ini Keunguannya cuma sedikit Lebih dominan pink Lanjut ke Magnific Lip Tint Nomor 5 Ini baru menurut aku Warna pink Fuchsia Dari segi packagingnya sih Ini fuchsia banget Pas di swatch Cuma ternyata Dia tuh kurang ungu Kata aku Masih pink keunguan Cuma menurut aku Kurang gonjreng Jadi warnanya masih Rada-rada gelap Oke sih buat kulit gelap kayak aku Nah terakhir Madame G Magnific Lip Tint 06 Ini packagingnya lucu banget Dia warnanya ungu pastel gitu Tapi setelah di swatch Ternyata dia warnanya tuh Enggak seperti packagingnya Dia lebih ke arah ungu gelap Kayak gold stick gitu Dan aku pribadi justru lebih suka Warna ungu gelap kayak gini Nah ini dia hasil swatchnya Ke enam warna Dari Madame G Magnific Lip Tint 01 Sampai nomor 06 Ini sebenernya warnanya mirip-mirip sih ya Kalau dilihat sekilas Cuma kalau diperhatikan Sebenernya beda-beda Seperti yang tadi aku udah jelasin Aku pribadi awalnya Sempet naksir sama yang nomor 3 Karena emang aku mencari warna yang paling tua kan Dan dari packagingnya aku liat Nomor 3 ini kayaknya paling tua nih Tapi setelah aku cobain semuanya Dan aku cobain nomor 06 Ternyata ini warnanya hasilnya kayak gini di bibir aku Jadi ungu gelap gitu Dan aku suka warna ini Dia teksturnya gimana ya Namanya Lip Tint Jadi dia cuma meninggalkan stain doang Dia gak nutup warna bibir asli kalian Dan ini awet banget Dan susah dihapus Tadi aku nge swatch tuh Perjuangan banget ngapus lip tintnya Namanya juga lip tint Dan dia ringan sih Ya namanya lip tint ya Gak berasa pake apa-apa Gak ada sensasi-sensasi aneh gitu di bibir Baik-baik aja Seperti teman-teman aku bukan anak lip tint ya Jadi aku tuh gak bisa ngebandingin banyak lip tint Aku tuh belum tau lip tint lain kualitasnya kayak gimana Aku cuma nyobain dikit doang Salah satunya yang Madam Jimmy Ini dari yang aku pake dengan harga Rp22.000 doang ini oke lah Tapi aku tuh bukan anak lip tint Jadi mungkin aku bakalan jarang pake lip tint ini Mungkin kalo sesekali doang Karena aku pribadi lebih suka lip cream yang nutup bibir aku gitu Aku tadi nyoba ngeles-ngeles bibir yang gak transfer sih Cuma dia kayak nge-stain aja gitu dan gak banyak Oke guys Aku mau update pemakaian Madam G Magnific Lip Tint aku Ini aku udah pake sekitar Sejam dua jam kayaknya Dua jaman lah kurang lebih Dia tuh kalo lama-lama kalo udah kering dia tuh nih Kelihatan gak sih di kamera? Dia tuh kayak makin memperjelas Bahwa bibir aku tuh belang gitu loh Tuh Luarnya kan emang bibir aku hitam ya Bagi dalemnya tuh ada yang pink Nah dia tuh kayak memperjelas garis antara bibir gelap aku sama bibir terang aku gitu Aku gak tau apakah semua lip tint emang berlaku hal yang sama Tapi kalo di Madam G aku ngerasain itu Aku paham ini lip tint Jadi mungkin emang begini hasilnya Jadi aku sih gak masalah Aku pribadi malah suka Jadi suka lip tint gitu loh Ini Madam G agak-agak ya Padahal harganya murah Tapi kenapa tiba-tiba bikin gue demen BB Cushion Tiba-tiba bikin gue demen lip tint Ini kok gak di endorse ya Ya gue literally beli sendiri pake duit sendiri Jadi gak ada gunanya gue bagus-bagusin Lagian kalo bagus emang gue bilang bagus Kalo jelek ya jelek gitu aja So itu dia guys review tentang Madam G Magnific Lip Tint Kalo misalnya kalian punya saran Aku harus review apa lagi Comment aja di bawah Jangan lupa like, comment, and subscribe And I'll see you guys on my next video Bye